Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Apakah kamu termasuk orang yang suka hidup berpindah-pindah atau bermigrasi ke suatu daerah? Ternyata bukan cuma manusia saja loh yang suka bermigrasi, hewan-hewan pun demikian. Hebatnya lagi nih, hewan-hewan ini nggak menggunakan kendaraan untuk bermigrasi, melainkan mereka melakukannya dengan kemampuan sendiri. Dan ada loh beberapa hewan yang mampu bermigrasi sampai puluhan ribu kilometer. Hmm, kira-kira ada hewan apa saja ya? Kita lihat sama-sama yuk! Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update-an terbaru dari channel Hewan Populer. 7. Semi-Palmette Sandpiper Tak usah heran jika kamu kurang familiar sama hewan yang satu ini. Karena memang pada dasarnya, hewan ini adalah nama jenis burung yang cukup unik dan mungkin tak ditemukan di Indonesia. Meski ukurannya kecil, tapi soal daya jelajah, eh, jangan dipandang enteng ya. Burung pantai berukuran mungil ini adalah hewan dengan daya jelajah yang cukup hebat. Dengan kemampuan daya jelajahnya itu, burung ini sanggup terbang secara non-stop melewati samudera Atlantik dengan jarak terjauh migrasi yaitu sampai 5.300 kilometer. Saat musim dingin tiba, burung ini akan bermigrasi dari Kanada ke wilayah selatan Amerika Serikat dan baru akan kembali pada pertengahan bay. Nah, untuk migrasinya sendiri, hewan ini melakukannya secara berkelompok ya. Dan dalam satu periode migrasi bisa terdiri dari ribuan burung. 6. Capung Capung mungkin udah gak asing lagi ya di matamu, tapi kamu sendiri mungkin gak tau kalau Capung juga termasuk dalam daftar hewan dengan migrasi terjauh di dunia. Hewan kecil seperti Capung ini memiliki daya jangkau migrasi yang cukup fantastis. Gak tanggung-tanggung di antara seluruh serangga sendiri menurut penelitian, Capung menjadi hewan dengan jarak migrasi terhebat dan terpanjang. Ketika musim dingin, Capung akan bermigrasi ke wilayah selatan Asia dan dalam sekali bermigrasi, Capung disebut mampu menjangkau jarak hingga 17.000 kilometer. Wow, jauh banget kan? Nah, untuk mencapai tujuannya, migrasi Capung ini sangat-sangat mengandalkan bantuan angin dan juga medan magnet bumi. Tapi gak semua jenis Capung ya yang melakukan migrasi. Melainkan hewan hanya 50 di antaranya yang melakukan migrasi dari 5.200 jenis Capung yang ada di dunia. 5. Penyu Belimbing Saking jagonya nih soal urusan migrasi, penyu bahkan dijuluki sebagai penjelajah samudera. Karena memang faktanya nih, penyu mampu menempuh jarak ribuan kilometer untuk bermigrasi, bahkan hingga menyeberangi benua yang berbeda. Seperti contohnya, salah satu jenis penyu yaitu penyu Belimbing. Penyu terbesar di antara seluruh penyu laut yang ada ini, mampu menyeberangi samudera Atlantik dan Pasifik sekaligus dengan total jarak mencapai 20.000 kilometer. Migrasi penyu Belimbing ini dilakukan untuk mencari makanan ataupun berkembang biak. Penyu Belimbing akan menyeberang dari ujung samudera Pasifik hingga ke California untuk berburu-ubur-ubur yang sangat banyak di wilayah tersebut. 4. Gajah Laut Utara Gajah Laut Utara adalah gajah yang banyak ditemukan di wilayah pantai California. Meski memiliki nama gajah, tapi jangan sangka hewan ini memiliki bentuk seperti gajah daratan yang seperti kamu bisa lihat ya. Sejatinya, hewan ini adalah sejenis anjing laut yang memiliki belalai seperti gajah pada jantannya. Makanya nggak heran jika mereka pun mendapat sebutan gajah laut. Kembali ke laptop, ngomongin soal jarak migrasi nih, gajah laut utara sendiri mampu bermigrasi dengan jarak hingga mencapai 21.000 kilometer setiap tahunnya. Serupa dengan migrasi hewan lainnya, anjing laut juga memanfaatkan medan magnet ketika bermigrasi untuk menjangkau tujuannya. Tapi uniknya nih, gajah laut utara jantan dan betina menempuh jarak yang berbeda saat bermigrasi demi makanan yang berbeda. Gajah laut betina lebih suka menyantap cumi-cumi, sedangkan gajah laut utara jantan utamanya lebih suka menikmati hiu dan pari kecil. Beda makanan favorit gitu ya. 3. Paus Abu-Abu Untuk selurusan migrasi, Paus Abu-Abu tercatat mampu menempuh jarak 14.000 mil atau 22.530 kilometer, di mana jarak tersebut ditempuhnya dari perairan Rusia yang dingin ke perairan Meksiko yang hangat dan kembali lagi ke tempat asalnya. Bahkan dikatakan, Paus Abu-Abu adalah mamalia dengan rute migrasi paling jauh. Untuk mencapai tujuannya, Paus Biru akan berenang siang malam dengan kecepatan berenang rata-rata 8 kilometer per jam, sedangkan jarak tempuh hariannya adalah 120 kilometer per hari. Nah, biasanya nih, Paus Abu-Abu akan mulai berimigrasi di bulan Oktober, dan baru bisa sampai di tujuannya di akhir Desember atau awal Januari. 2. Sooty Searwater Hewan selanjutnya yang dinobatkan sebagai burung kedua dengan jarak migrasi terpanjang adalah Sooty Searwater. Burung ini mampu bermigrasi dengan jarak terjauh yaitu mencapai 65.000 kilometer. Nah, burung ini akan membangun koloni dan berkembang biak di banyak tempat di Selandia Baru selama musim panas. Saat musim dingin, barulah mereka bermigrasi ke wilayah Pasifik untuk mencari sumber makanan. Nah, untuk mencapai tujuannya yang begitu jauh, setiap harinya burung ini mampu menjelajah hingga 1.000 kilometer atau butuh 200 hari untuk menyelesaikan migrasi mereka. 1. Arctic Tern Siap-siap kaget dengan jarak migrasi oleh jenis burung yang satu ini. Adalah Arctic Tern atau Sterna paradisiae, hewan dengan yang rutin bermigrasi dengan jalur terpanjang. Memiliki bobot yang ringan, membuat burung ini sanggup bermigrasi terpanjang dengan jarak tempuh, mencapai 71.000 kilometer setiap tahunnya. Nah, selama migrasi, burung ini melalui perjalanan dari Arctic ke wilayah Antartika dan terbang kembali setiap tahunnya. Migrasi Arctic Tern ini akan dimulai pada bulan September setiap tahun dengan mengikuti pola es selama migrasi. Selain itu, darah laut ini juga akan menghabiskan beberapa bulan di wilayah Antartika dan mengalami pergantian bulu. Lalu saat akhir musim dingin, mereka akan kembali ke wilayah Kutub Utara. Itu dia 7 hewan dengan migrasi terjauh di dunia, versi channel Hewan Populer. Komen di bawah yuk, dari ke-7 hewan tersebut, kemampuan migrasi hewan manan yang paling keren menurutmu. Sebelum pertanyaan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer. Terima kasih telah menonton!